Itu cuma lama, cuma urusannya, aku nolotan, aku 150 juta. Inilah uang 15 juta rupiah yang rusak dimakan rayap milik Nurhaya, warga yang berada di Kecamatan Iwomenda'a, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Menurut Nurhaya, uang miliknya sengaja dikumpulkan dan disimpan dalam laci tempat tidur selama satu tahun untuk membangun rumah. Pasalnya selama ini dirinya hanya menumpang tinggal di rumah saudaranya. Namun setelah memeriksa uangnya pada Kamis pagi, Nurhaya histeris menangis melihat kondisi uangnya yang terbungkus plastik sudah dimakan rayap. Untuk mengurangi kerugiannya, Nurhaya telah menukarkan uang tersebut di sebuah bank, namun hanya bisa diganti 900 ribu rupiah saja.